Intro Drama Korea terbaru Neverdales episode 8 telah tayang pada Sabtu kemarin Dalam Neverdales episode 8 tersebut menceritakan yang doyuk Akhirnya menyatakan perasaannya kepada Yo Nabi dengan cara yang romantis Akan tetapi Nabi sedang merasa kalut dengan perasaannya sendiri terhadap Pak Jion Nabi sendiri saat ini sedang berusaha melupakan perasaannya kepada Jion Sehingga Nabi belum tahu harus menjawab apa terkait pernyataan doyuk tersebut Doyuk sendiri tampak kecewa tetapi ia mengatakan dirinya masih akan tetap menyukai Nabi Doyuk sendiri sadar Nabi belum menyelesaikan perasaannya kepada Jion Doyuk mengatakan lebih baik Nabi benar-benar membuatnya kecewa saja Agar ia bisa berhenti menyukai gadis tersebut Sementara itu Nabi akhirnya kembali ke Seoul setelah sepekan menghabiskan waktunya di rumah tantenya Harapannya ketika ia kembali dirinya bisa kembali fokus mengerjakan tugasnya Meski demikian di kampus Nabi bertemu dengan Jion karena pria itu Ini adalah asisten yang akan membantunya menyelesaikan karyanya yang akan datang Namun Nabi berusaha membuat batasan antara dirinya dan Jion Di sisi lain doyuk akhirnya juga kembali ke Seoul Di Seoul tujuan pertamanya adalah menemui Nabi Ia bahkan membawakan makanan khusus yang dibuat untuk perempuan tersebut Doyuk kembali mengatakan bahwa ia tidak akan menyerah tentang perasaannya kepada Nabi Ia akan berhenti jika suatu saat Nabi telah memiliki kekasih Atau Nabi benar-benar akan membuatnya kecewa Tampaknya maksud doyuk tentang hal yang mengecewakan itu adalah ketika Nabi Memutuskan kembali kepada Jion Meski Nabi belum bisa melupakan Jion Tetapi ia tidak ingin mengecewakan doyuk Nabi bahkan tidak akan mengatakan kepada doyuk Bahwa Jion adalah adik kelas yang membantunya untuk menyelesaikan karyanya Ia takut doyuk akan kecewa kepadanya Sementara Nabi tampak sedih karena dirinya tidak terpilih sebagai mahasiswa Pertukaran pelajar ke Paris Di saat yang bersamaan, Jion malah direkrut dengan perusahaan asal Amerika Karena terkesan dengan karyanya Channel Youtube The Swan baru-baru ini Menghadirkan video di balik layar Never The Less berdurasi sekitar 26 menit Video itu memperlihatkan beragam momen manis Han Siho, Han Sohee, dan Song Kang Di awal-awal syuting drama GTBC tersebut Video dibuka dengan ekspresi bahagia Han Sohee Di salah-salah proses syuting Ketika ditanya alasan begitu bahagia Sang artis cantik menjawab Aku baru makan, jadi aku bahagia Nabi, karakter yang dimainkan Han Sohee Melupakan patah hatinya dan menari Setelahnya Song Kang datang dan duduk di sebelah Han Sohee Dibantu oleh sutradara Pasangan utamanya Never The Less itu Dengan malu-malu mulai melatih akting pertemuan pertama mereka di kafe Ketika jeda syuting, Song Kang dan Han Sohee tampak mengobrol Kamu sudah makan? Tanya Han Sohee Kamu sudah? Tanya Song Kang balik Ya, jawab Han Sohee Sungguh? Sahut Song Kang Nasi dengan stik sapi di atasnya Ungkap Han Sohee Han Sohee dan Song Kang pun memulai proses syuting adegan Ketika Pak Jion bertanya Apakah boleh duduk di samping Yonabi? Kocaknya karena Han Sohee terlalu jelas naksil Song Kang Sutradara meminta proses syuting diulang Terlalu jelas kalau kamu menyukainya Tegur sutradara Benarkah? Tanya Han Sohee Ya, seolah kalian akan pergi dan berciuman Seharusnya tidak begitu Cobalah terlihat bergaya Imbu sutradara yang dipahami oleh Han Sohee Pengambilan gambar pun diulang Di celah-celah proses syuting Song Kang dan Han Sohee Mencoba saling mengenal Song Kang menyebut golongan darahnya B Sedangkan Han Sohee Meminta cowok itu menebak Song Kang dengan mudah menebak golongan darah Han Sohee adalah Albe Sementara itu Nevertheless menceritakan Tentang seorang wanita bernama Yonabi Yang ingin berkencan tetapi tidak percaya pada cinta Dan seorang pria bernama Pak Jion Yang menganggap berkencan itu merepotkan tetapi ingin menggoda Well guys, sekian video kali ini Semoga bermanfaat And see you in the next video Bye-bye